Salam Jurnalisme Untuk Seluruh Cifitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya tengah berada di kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya, mekan saya tengah berlangsung aksi 90 tahun Sumpah Pemuda yang dilaksanakan oleh Aliansi BEM Sumatera Barat. Aliansi BEM Eksekutif Nansi Sosius Sumatera Barat dengan aksi masyarakat yang memiliki Sumpah Pemuda yang dilaksanakan oleh Aliansi BEM Sumatera Barat. Padahal kesehatan 29 Oktober 2018. Dalam kesehatan ini, mahasiswa memaksa masuk untuk menerobos ke dalam ruang sidang kariturnal DPRD. Namun, mahasiswa tersebut tidak diizinkan masuk dengan alasan tidak semua orang bisa masuk ke dalam ruang sidang kariturnal. Memuntung isi memperingati Hari Sumpah Pemuda ini juga digunakan sebagai ajang bagi mahasiswa untuk memberikan beberapa tuntutan, yaitu memuntut pemerintah untuk mengembalikan subsidi listrik dan bahan bakar minyak serta keisimbangan harga pangan, meminta pemerintah mewujudkan jamanan pendidikan sebuah bahaya kesehatan, serta tuntutan memiliki imun. Pada aksi ini, mahasiswa juga memperagakan kerja pemerintah terhadap janji-janji yang diperlukan. Dan tuntutan hari ini, kita menuntut bahwasannya hari ini demokrasi Indonesia tidak berdaulat dan hari ini Indonesia tidak baik-baik saja dan hari ini teman-teman BMSB bergerak atas nama rakyat Indonesia dan disini tadi golnya yaitu untuk memasuki ruangan sidang paripurna dari DPRD Sumbar. Dan hari ini teman-teman BMSB bergerak tidak ada atas nama dasar politikan ataupun yang lainnya. Kami bergerak atas dasar rakyat Indonesia, kami bergerak atas dasar kerusahan dan kami bergerak hari ini mewakili seluruh rakyat Indonesia yang pada hari ini belum menasakkan yang namanya kenikmatan keberdekaan. Aksi 90 tahun Sumpah Pemuda sudah selesai dilaksanakan. Mahasiswa meminta agar pemerintah kembali mengevaluasi kinerjanya. Saya Metria Indesuara dan Fajar Suci dari Badang Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.